Orang mati, gereja yang tidak bertumbuh, gereja yang dingin, gereja yang berku Tapi kita mau menjadi gereja yang berkombak-kombak Dan orang-orang Tuhan kirimkan ke sini, berkat di dalamnya Maka tidak dapat tidak kita akan menjadi umat yang memahami nama Tuhan Amin, seterusnya Dan hal ini krusial Kalau kita tidak suka dekat kepada Tuhan Kita simpahlah mengatakan demikian dalam bukunya Ya berkata Kalau gereja kita tidak suka berdoa Dan kalau umat tidak punya minat dan selera kepada Allah Peduli apa Berapa banyak orang mendapatkan kebaktian Banyak atau sedikit Tidak ada persoalan Tidak ada guna Tidak ada guna Sama saja sudah setahil tiga uang Apa yang membuat kebaktian dan gereja-gereja memberikan impresi kepada Tuhan di sorga Dan kepada malaikat-malaikatnya di sana Apakah karena kebaktian diadakan dengan perbuatan suara yang merdu Yang menggetarkan jiwa Musik yang bagus Jemaat yang penuh sesat Interior yang sangat anggun sekali Kursi-perti itu Kursi-perti itu Kursi-perti itu Kursi-perti itu Lalu malaikatnya di sorga Bila Sungguh mengagumkan kapital kamu Apakah demikian Tidak Semua itu tidak memberikan impresi kepada Allah dan malaikat-malaikat ini di sorga Kita simbalan melanjutkan If we don't want to experience God's closeness here on earth Why must we want to go to heaven anyway Because in heaven He is the center of everything Wow Kalimat ini sungguh Maafkan saya Sungguh dalam dan tajan luar biasa Siapa yang tidak mau ke sorga Dalam setiap pengarauan ini adalah topik Yang ditegarkan Dikabarkan injil Diberitakan dalam misur ada keselamatan Percaya Yesus Pas dari teraka Masuk ke sorga Siapa yang memasuk ke neraka Tidak ada Semua orang memasuk ke sorga Semua orang memasuk ke sorga Dan kemudian atas simbalan mengatakan Kalau di bumi ini Kini Dan disini Kita tidak suka Mendekat Kepada Allah Altau tidak suka Kedekatan Allah kepada kita Kita tidak minat Ini apa yang kita mau pergi ke sorga Sebab di sorga Allah itu memiliki pusat segala sesuatu If we don't enjoy being in his presence here and now Then heaven will not be heaven for us Artinya kita tidak bakalan getah di sorga Kalau di dunia kita tidak suka dekat dengan Allah Sudara Kita tidak bakalan getah di sorga Sebab di sorga itu Sepanjang kekalan Setiap kesempatan Itu cuma berada di sekitar Allah Melihat kemuliaannya Mengagungkan kebesarannya Bersyukur Melanturkan puji-pujian Atas segala kemurahan anugerahnya Itu diungkapkan dalam firman Tuhan Secara makin jelas Di dalam kitab wah Dan kalau di bumi yang kita tidak suka dekat dengan Allah Apa betul kita bakal bertah di sorga Dan kalau kita menerjemahkan lebih lanjut Apa kita yang katanya memanggil anak Tuhan Pada waktu Tuhan yang sudah datang dua kali Apakah dia berkata aku mengenal kamu Kita memanggil anak Tuhan Sungguh-sungguh dikasih penuh hati kita Atau cuma lip service kita Tuhan selalu nempel di bibir mulut kita Tapi hati kita jauh dari dia Pujiannya adalah Doa Bagaimana minat dan kegemaran kita Akan doa Selalu dalam doa Kita menikmati hadiah Tuhan Dan mencari Dan suka dekat dengan Tuhan Dan itulah Salah satu Lanjutan Follow up Dari orang yang mula pertama Berseru kepada nama Tuhan Dan diselamatkan Sesudah diselamatkan Lanjutnya Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia Dia mengasihi Tuhan Dan karena kasih ini Dia suka dekat dengan Tuhan Dan mustahil Kalau orang suka dekat dengan Tuhan Tapi gak suka berdoa Amin Sudah-sudah Oleh sebab itu Pada akhirnya Kolba ini Hendak bertanya Menantang Dan memanggil Kita sekalian Apa kita sungguh umatnya Miliknya Yang berseru Memanggil namanya Dalam setiap perkara kehidupan kita Dalam susah Dalam suka Kita berseru Memanggil namanya Tuhan Dalam susah Dan kebijikan Kita datang Meminta kepadanya Sebab dia sudah berjanji Yang akan melepasan kita Dari kebijikan kita Kita percaya Bahwa kita datang kepadanya Dalam suka cita Dan kebahagiaan Dan hidup yang sejahtera Serta limpa Kita datang juga kepadanya Karena apa? Karena kita tahu Semua itu Dari dia Kalau bukan karena dia Satu kuman saja Satu virus saja Masuk Tanpa perlindungan Tuhan Kita sudah terlihat Tidak bisa Menghasilkan apa-apa Dari hidup Bukan Berita-berita setiap hari Kalau sudah perhatikan Sudah lihat Betul-betul Hidup ini tidak Take it for granted Kemarin Seorang kontesan American Idol Putaran yang ke-7 Umur 35 tahun Meninggal dunia 35 tahun Hanya karena apa? Karena ada sumbatan Di anklenya Di punggit pembuluh darah Di sekitar pergelangan Hanya karena urusan itu Meninggal dunia Hidup ini Hidup ini Tidak bisa kita anggap Memang sudah semestinya Akuis Terugi No Kalau kita alami semua yang baik Datanglah kepada Tuhan Panggilan namanya Ungkapan secukur Ujian Doa itu bukan cuma Minta-minta terus Seperti pengemis Tapi doa juga Melangkinkan Ujian Syukur Mengagungkan Nama Tuhan Dalam segala keadaan Kita menjalin kontak Memanggil namanya Sebab besar Kemurahannya Kasih setianya Tidak berubah Untuk selama-lamanya Atau seorang dan saya Saya sudah berbicara Kepada Pak Taufi Dan saya akan berbicara Kepada rekan-rekan kerja Yang lain Saya sudah memesan Beberapa buku Ekstra Yang akan saya berikan kepada Rekan-rekan kerja Untuk dipelajari Dan kemudian kita akan melihat Terobosan apa Yang ada lewat Untuk krisis Komuniti Terus kulun doa sekarang Setiap hari Kamis Atau ragu Dikertikan minggu Mungkin karena jadwal Orang sulit Kalau bukan hari minggu Kapan lagi waktunya Kalau sudah makan malam Kita sudah semua terburu-buru Karena ingat besok aja Masuk kerja Anak-anak harus sekolah Mungkin juga tidak bertakut Tiga lama Waktu yang paling cocok Untuk kita di Amerika Saya pikir adalah Weekend Mungkin Jumat malam Tapi Jumat malam Sudah ada Bible study Saya bilang Kalau tidak ada waktu lain Lebih baik kita mengalah Kita buat selang seling Minggu ini Bible study Jumat minggu depan Persekutuan doa Jumat minggu akan datangnya lagi Bible study Begitu kita bergirir Lebih baik kita dua bulan Atau satu bulan Kita berdoa Daripada kita mau Kali-kali berdoa Tapi juga tidak jalan Bukan saudara-saudara Kita mau mulai dengan sedikit Dengan yang gampang Kita mau Tapi kita mau berdoa Kita mau berdoa yang sungguh-sungguh Saya mengundang setiap orang Setiap orang Yang termasuk kelompok Umat Yang memanggil anak Tuhan Malilah datang Dan berdoa 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 Membawa pembahar Bapak saudara Berdoa untuk orang lain Berdoa untuk pekerjaan Tuhan Berdoa untuk mencari keandang Tuhan Sebab Tuhan Dia dapat tidak Bekerja Baru Kalau kita berdoa Dalam surat yang kubus Dia berkata Kamu tidak mendapat Sebab kamu tidak meminta Maka kita harus mulai dengan berdoa Tidak ada jalan yang lain Siapkan diantara kita Yang berkata Tuhan Di sini aku Aku adalah umatmu Berarti aku termasuk kelompok Orang-orang yang umat Kenamamu Dan aku mau memujudkan itu Antara lain Dengan ambil bagian Dalam doa Kalau aku bisa datang Tidak ada alasan Aku datang Dalam berdoa Kalau karena satu dan lain-lain Memang aku terhambat Tapi aku punya semangat Dan berdoa Aku akan berdoa di rumah Untuk diriku Untuk keluarga ku Untuk persoalan-persoalan ku Untuk gereja ku Untuk orang-orang lain Untuk kekasih-kasih ku Untuk orang-orang yang tidak aku kenal Bahkan Yang membutuhkan Tuhan Aku akan berdoa untuk mereka Marilah semua itu di kekala Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih